Musik Teman, budeku bekerja di salah satu rumah produksi geplak Kelapa ini bahan utama untuk membuat geplak selain gula pasir dan bahan tambahan lainnya Sebelum mulai diolah, bersihkan dulu daging kelapanya supaya hasil parutan kelapa mesti bersih Oh iya teman, dalam satu hari puluhan karung kelapa diolah menjadi geplak siap jual Nah, ini saya biasanya di gombrono, di parut Ya budek, kita parut Teman, rumah produksi yang sudah ada sejak tahun 1997 ini berada di Rusun Tulung, Kecamatan Kundung, Bantul, Jogja Dulu geplak diproduksi untuk dijual eceran Tapi karena semakin banyak pembeli, sejak tahun 2000 geplak dijual dalam jumlah besar Bekul kajak, karena gajanan ledit ini sudah menjadi salah satu oleh-oleh hak bantul yang banyak dicari Teman, geplak dibuat dari bahan dengan takaran yang seimbang Yaitu 1,5 kg kelapa parut 1,5 kg gula pasir Dan sedikit tambahan tepung beras ketan Selain di tempat kami bantu, geplak ada juga di Betawi lho Hayo teman-teman di Jakarta, apa ada yang pernah makan geplak? Bedanya, geplak betawi tidak warna-warni seperti geplak bantul Penambahan warna supaya makanan tradisional ini lebih disukai dan menarik perhatian Awal mula geplak ada karena pada masa kolonial India Belanda di daerah ini banyak terdapat pabrik gula Melimpahnya jumlah gula tebu dan kelapa menjadi alasan munculnya jajanan ledit yang satu ini Bahkan, kala itu geplak sering dimanfaatkan sebagai pengganti nasi Nah, setelah semua bahan matang Selanjutnya dicetak menggunakan sendok makan dengan ukuran yang pas untuk sekali suap Hanya saja proses ini harus dilakukan dalam waktu singkat Karena geplak akan mengeras jika sudah tidak panas Ini dia geplak Jajanan tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat bantul Jogja Aduh, enggak sabar pengen nyicip deh Boleh ya Budi Rasanya enak banget Apalagi dimakan saat masih hangat begini Jogja Jogja Kita nikmati Jogja Jogja